Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi ke channel Taman Rumah. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi atau mengembati busuk pada tanaman kaktus. Jadi ceritanya saya sudah beli kaktus. Ini saya beli kaktus yang kedua penempat saya beli. Kaktus itu saya coba tanam, saya seram-siram juga, terus akhirnya busuk. Terus saya coba metode yang saya pakai di internet untuk mengatasi busuknya itu, terus gagal. Saya beli terus, saya nggak kapok, beli lagi. Yang kedua ini busuk juga, akhirnya saya coba lagi metode yang lain dan akhirnya berhasil. Saya akan coba share bagaimana metode yang saya gunakan. Kaktusnya ini, kaktus saya beli nggak ada akarnya, tapi dia nggak busuk. Dia di media tanam tapi nggak saya buka-buka, tapi setelah agak lama, sebulan kayaknya terus busuk. Terus bagaimana saya mengatasinya? Yang pertama adalah saya potong bagian yang busuk. Bukan bagian yang busuk ya, di atasnya. Jadi bagian busuk ini sampai tidak tersisa sama sekali di tanaman kaktus ini. Nah, tandai bagian busuk itu bercak-bercak hitam busuk. Ada baunya biasanya. Nah, itu seponanya misalnya di sini saya potong di atasnya. Jadi bagian busuk yang persisnya itu nggak ada sama sekali. Yang kedua, setelah saya potong, saya jemur. Saya jemur dua hari, apa, tiga hari. Terus sempat sampai kehujanan kok waktu itu, tapi tetap saya tanam aja. Dan alhamdulillah ya akhirnya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, setelah di jemur, saya tanam kembali di media yang nggak secok. Medianya ini saya pakai setan sama tanah ya. Sebenarnya bukan hajak, nggak apa-apa. Tapi karena adanya ini, waktu itu saya tanamnya ini. Nah, media ini saya pilih yang kering ya. Jadi jangan sampai yang basah karena ini nanti busuk lagi. Yang keempat adalah meletakkan di tempat yang keempat. Ini saya letakkan di tempat yang outdoor. Terus terkena saya matahari. Dan yang penting saya nggak pernah siram lagi seperti sebelumnya. Jadi kemarin itu sebelumnya, saya meletakkan kaktus ini di barengan tanam benar. Nah, dan saya kan kalau nyiram, memperut semuanya. Tak semperut semuanya. Nah, jadi atas ini ikutan busuk gitu. Itu sebenarnya kesalahan saya. Jadi sekarang saya taruh di tempat yang di luar. Terus outdoor, kena cahaya matahari. Dan kering banget, nggak pernah merasa. Nggak pernah sih. Saya kayaknya nyiram cuma sekali semburuh setelah dipindah itu. Nah, ini nanti saya akan perlihatkan bagaimana tanaman ini sekarang. Seperti yang kita lihat ini. Jadi akar-akarnya udah tumbuh. Ini kering sekali. Jadi dia sudah jauh lebih baik dari ketika saya beli. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya share di sini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.